Halo semua, welcome back, selamat datang kembali di Ulst Regate Channel. Ini saya berada di Rotenburg Objektaube di Bavaria, Germany. Di sini ada rumah dan tempat yang terkenal, banyak dipoto karena pemandangannya yang romantik. Rumah dan tempat ini sangat ikonik, sering ditemukan di foto-foto Beautiful Germany. Apalagi di musim dingin atau winter di saat lampu-lampu dinyalakan. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Bavaria, Germany yang banyak dikunjungi turis-turis dari mancanegara. Mari kita berkunjung ke negeri Dongeng. Let's go! Rotenburg Objektaube Rotenburg Objektaube Dan menara-menara serta pintu gerbang dari abad ke-16. Sedangkan bangunan-bangunan di dalam benteng dibangun lebih tua. Mereka adalah dari abad ke-13 dan ke-14. Halo, selamat siang. Kembali lagi di Old Sleget Channel. Hari ini saya di perjalanan ke Bavaria. Ini saya ada di Rotenburg Objektaube. Kita ada di Old Townnya. Seperti kita lihat, disini banyak sekali rumah-rumah bangunan tua. Di sini, di Bavaria ini sudah mulai dibuka restoran-restoran dengan aturan-aturan tertentu. Jadi belum normal 100%. Mari kita mulai jalan-jalan dari Magplatz, depannya Balai Kota Rotenburg. Rathaus Balai Kota adalah bangunan dari abad ke-13 dengan gaya gotik. Bagian depan Rathaus atau Balai Kota ini dirubah pada abad ke-14 dengan gaya renesans. Menara Balai Kota yang tingginya 50 meter dibangun di abad ke-16. Pemandangan dari atas sangat indah. Rath Trinstube adalah tapen atau kedai minum berada di sebelah kanan Balai Kota. Dan ini dia si jam utama jam astronomi dan dua patung mekanis. Jendela akan membuka setiap jam dan menunjukkan dua patung mekanis yang sedang minum. Sekarang bangunan ini adalah pusat informasi turis. Dahulu Magplatz ini adalah tempat berhentian dan istirahat orang-orang yang dalam perjalanan dengan kereta kuda dari Frankfurt ke Kota Munich. Sekarang Magplatz ini adalah pusat pertemuan, konser, petunjukkan teater, dan pasar natal. Magplatz ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua yang indah dari abad ke-13 dan ke-14. Kalian bisa melihat Baumeisterhaus, rumah cantik dari tahun 1596 dengan ornamen-ornamen patung. Dan tentunya rumah-rumah tradisional Jerman yang terbuat dari kayu. Oleh-oleh dari sini, itu hiasan-hiasan natal. Ini potongan kertas. Ini ada untuk bikin kue satu. Nah, ini dia yang tradisional itu rumah-rumahan seperti ini oleh-oleh dari sini. Ini hiasan-hiasan di jendela itu seperti ini, dari kayu. Yang diukir. Makanan yang khas dari sini, dari Rottenburg, itu disebut Snebal. Ini adalah bola salju. Ini Snebal itu dari tepung dan gula dengan topping-topping tertentu. Ini ciri khas dari sini. Adonan diuleni dan dipotong pipis-tipis. Lalu dimasukkan ke petakan khusus dan digoreng. Selalu dikasih rasa atau flavor. Ini saya punya Snebal, Snowball, bola-bola salju. Ini yang rasanya dengan gula halus. Ya, lihat. Rasanya, kalau tidak hati-hati bisa bikin batuk. Ya, biasa saja sih sebenarnya. Rumah dan penggunaan-penggunaan di Rottenburg ini. Ini sudah sangat tua. Tetapi sangat terawat. Kita menuju sebuah rumah. Rumah ini sering ditemukan di foto-foto Beautiful Germany. Karena sangat menarik sekali. Ini aslinya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau lihat buku-buku Beautiful Germany. Ini rumah ini bisa dilihat. Clown Line adalah tempat yang paling indah di Kota Tua. Ini artinya alun-alun kecil di persimpangan jalan. Jalan kiri menuju ke Menara Siebers. Dan jalan kanan turun menurut ke Menara Kobacheler. Keduanya dibangun di abad ke-13. Di tengahnya ada rumah mungil semi kayu. Ini bagaikan di negeri Dongeng. Benteng Kota Tua dibangun di abad ke-15. Panjangnya 4 km. Bisa dikelilingi dalam sekitar 2,5 jam. Sambil menikmati pemandangan Kota Tua Dengan 42 menara dan 6 gerbang. Ada Ampitri Ancet di bawah. Untuk petunjukkan. Kota Rottenburg juga terkenal sebagai Kota Menara. Kota ini memiliki 42 menara dan 6 pintu gerbang. Rottenburg disurus juga Kota Natal. Selain adanya pasal Natal di bulan Desember, di sini juga ada musim Natal dan toko-toko yang menjual pernak-pernik dan dekorasi Natal. Kota World Park adalah salah satu toko Natal yang paling terkenal. Toko Kota World Park ini buka sepanjang tahun. Kalian bisa mengunjungi dan melihat Christmas Village yang gembar lapan. Kita mengunjungi Taman Kastil. Taman ini terletak di area Kastil yang hancur karena gempa bumi di tahun 1356. Dari Taman Kastil ini bisa dinikmati pemandangan ke Kota Tua dan lembah sungai Tauber dengan jembatan gandanya. Gereja Sang Yaakob yang terletak tidak jauh dari balai kota. Gereja ini selesai dibangun di tahun 1485. Di Rottenburg, kalian bisa mengunjungi musim kriminal abad pertengahan. Kalian bisa melihat bagaimana mengerikannya dan menangkutkannya hukuman untuk kejahatan dan keadilan di abad pertengahan. Kalau kalian masih ada waktu, kalian bisa mengunjungi Rottenburg Museum, musim Natal, dan musim pembuat peralatan. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Silahkan share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi. I'll be the same. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax